Caranya yang pertama adalah Kayu ini pertama kita gini kan dulu teman-teman Setelah seperti ini Baru kita kasih Kita kasih kayak gini Ini sangat cepat sekali Matinya kayu-kayu ini teman-teman Tidak membutuhkan waktu yang sangat lama Sekitar 2 minggu atau 3 minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita para teman dan para sahabat Di youtube channel petaniko channel Yang mana pada sekarang ini Kita berada di kebun kopi milik keluarga saya teman-teman Milik orang tua Yang mana kopi ini Sekarang buahnya agak kurang teman-teman Ini disebabkan oleh Kayu-kayu yang susah untuk matinya teman-teman Ini kayu ini sangat susah matinya Nama kayunya disini adalah Kayu hujan Jadi kayu ini Apabila kita tebang Kayu ini Ini akan bertunas dan akan hidup lagi Jadi bagaimanakah solusinya Untuk Membunuh kayu ini Karena kayu ini menganggu sekali Coba perhatikan Apabila kita tebang Ini akan Menganggu Dan akan menghimpit kopi-kopi yang berada di sekitarnya Ini kayunya teman-teman Ini nama kayunya disini adalah Kayu si hujan Yang mana Sangat susah sekali untuk dibunuh Dia akan bertunas Jadi Karena kondisi seperti ini Saya mendapat informasi dari Sahabat-sahabat youtuber yang lainnya Yang kebetulan juga memiliki Konten tentang pertanian Dan dia menyarankan saya Untuk mempergunakan Mempergunakan bahan-bahan alami Bahan-bahan yang mudah untuk kita temui Seperti di dapur-dapur teman-teman Oke teman-teman Mari ikuti Bahan apa saja yang saya pergunakan Untuk Membunuh kayu-kayu ini Karena dia menganggu sekali untuk tanaman kopi Oke ikuti teman-teman Tapi sebelum kita Mulai Meracik bahan-bahan tersebut Saya mohon bantuan kepada teman-teman Dan para sahabat Untuk mensubscribe Malik Dan Meninggalkan Pesan-pesan di kolom komentar Yang berada di bawah ini Oke teman-teman Ikuti apa saja bahan-bahan yang saya pergunakan Hari ini Inilah bahan-bahan yang saya pergunakan Untuk Membunuh Pohon-pohon besar Yang menganggu Di dalam Kebun kita teman-teman Yang mana bahan-bahan ini Sangat mudah Sangat sederhana Dan bisa kita cari Atau kita lihat di dapur teman-teman Yang pertama adalah Sunlight Yang kedua Garam Ini garam grosso Terus yang ketiga adalah Cuka teman-teman Ini cuka Cuka Ini adalah air Teman-teman Jadi Cara Meraciknya itu Kita larutkan dulu Garam ini dengan Air Takar aja teman-teman Takar aja Banyak Garamnya Terus Yang kedua Kita Masukkan Sunlight Terus Garam ini Dibiarkan larut dulu Dibiarkan larut Garam ini Ini Cuka ini Keempat bahan ini Kita Aduk menjadi satu Dan dimasukkan Kedalam Yang ini Kedalam Botol Aqua Kecil Kayak gini Terus Kita Masukkan Yakni Minyak Tanah Ini Teman-teman Bahan-bahan Tersebut Bahan-bahan Yang akan Kita Pergunakan Dan Kita Masukkan Air Larutan Dari Garam Dan Sabun Sunlight Tersebut Dan Aduk Teman-teman Aduk Aduk Menjadi Satu Dan nanti Botol ini Dilubangi Dilubangi Tutupnya Dan Ini Sudah bisa Kita Pergunakan Untuk Meracun Kayu-kayu Yang mengganggu Di dalam Kebun Kita Tadi Teman-teman Teman-teman Kita Ikuti Bagaimana Cara Teman-teman Teman-teman Ini Bahannya Campuran Dari Garam Krosok Sunlight Minyak tanah Dan Cuka Yang sering kita Pergunakan Untuk Makanan Caranya Yang pertama Kayu ini Pertama Kita Beginikan Dulu Teman-teman Setelah Seperti Ini Baru Kita Kasih Kita Kasih Kayak Gini Ini Sangat Cepat Sekali Matinya Kayu-kayu Ini Teman-teman Tidak Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Sekitar Dua Minggu Ata Tiga Minggu Ini Sudah Mati Ini Sudah Banyak Di Aplikasikan Juga Oleh Teman-teman Dan Kebetulan Ini Sudah Pernah Saya Lakukan Dulu Karena Dari Saya Lihat Juga Dari Informasi Informasi Dari Teman-teman Youtube Youtube Yang Lainnya Ini Kita Kasih Sampai Marata Teman-teman Marata Apabila Marata Kita Biarkan Ini Selama Satu Minggu Atau Dua Minggu Ini Sudah Kelihatan Hasilnya Nanti Dan Juga Ini Sudah Ada Teman-teman Sudah Ada Yang Pernah Dulu Di Saya Kasih Disini Ini Salah Satunya Kayunya Teman-teman Yang Sudah Mati Itu Ini Kayunya Tidak Ada Daunnya Lagi Ini Cara Membunuhnya Kayak Itu Juga Banyak Teman-teman Sudah Banyak Kayunya Yang Sudah Saya Bunuh Dengan Mempergunakan Bahan-bahan Yang Saya Pergunakan Bahan-bahan Tersebut Ini Teman-teman Ini Kayunya Sudah Mati Tidak ada Daunnya Lagi Dan Ini Tidak Menganggu Dan Tunasnya Tidak akan Hidup Lagi Soalnya Dia Sudah Mati Dari Akarnya Coba Teman Lihat Dan Perhatikan Ini Kayunya Sudah Hati Ini Saya Kasih Juga Dulu Cuka Minyak Tanah Sunlight Dan Garam Kuroso Hasilnya Sangat Jelas Teman-teman Sangat Real Dan Nyata Dan Kayu Ini Tidak Lagi Menganggu Dia Tidak Akan Menghimpit Kopi-kopi Atau Tanaman Kita Dan Dia Mati Berlahan-lahan Seperti Ini Tidak Ada Daun Lagi Dan Kayu Apa Saja Juga Bisa Kita Pergunakan Dengan Bahan-bahan Ini Teman-teman Kita Bunuh Dengan Bahan-bahan Ini Dan Tidak Akan Menganggu Lagi Pada Tanaman Tanaman Kita Oke Teman-teman Mungkin Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Mohon Bantuannya Teman-teman Jangan Lupa Untuk Subscribe My Like Dan Oke Saya Sudah Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima